Jokowi, apa maksud kau dengan kejadian ditempang ini, ha? Apa maksud kau? Taruhlah ya HGU itu dikeluarkan tahun 2001 Kenapa sampai harus sekarang direalisasikan? Kenapa harus sekarang direalisasikan? Kenapa? Kenapa kau yang sanggup merealisasikan itu? Hah? Kenapa? Karena hutang udah sangat banyak di tangan kau nih Kalau hutang udah banyak Kenapa orang riau pula yang harus menanggungnya? Kau mau jual aja lah Solo itu sekalian Ikhlas kami Enak aja kau saudara-saudara kami yang kau gitu kan Kau puan, tau kau puan Atuk kau yang kau bangga-banggakan tuh Tau kau, kau ingat pesan dia Apa katanya dulu? Biarkan kekayaan negara Indonesia ini tersimpan Sampai anak cucu kita yang sanggup untuk mengolahnya Apa yang kau bangga-banggakan dari Bapak Al, dari Atuk Untuk kalau pesannya aja gak bisa kau cancam kan? Hah? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Warga rempang tetap tolak relokasi Maunya tetap bertahan di situ Apa kata BP Batam? Indonesia akan alami kerugian besar Kata BP Batam, Indonesia akan alami kerugian besar Benarkah begitu? Bukannya tambah untung Kalau justru investor yang disebut zinci itu kabur Tetapi nanti ada pemerintahan baru yang pro perubahan Dengan perbaikan manajemen pemerintahan Dengan perbaikan pola investasi Malah banyak investasi yang lebih besar daripada zinci itu Akan masuk ke Indonesia Hanya nunggu dalam beberapa bulan saja Dan itu bisa menjadi keuntungan besar Inilah saya kira bisa menjadi perdebatan Karena ternyata pemirsa Yang disebut dengan zinci Itu tidak segede yang dikatakan oleh Menteri Investasi itu Pahlil Dari lima perusahaan sejenis Zinci tidak masuk Besarnya dimana Kalau tidak masuk besar itu Nah kita gak mengerti Bahwa kalau Anies yang pemerintah Kemungkinan investasi itu akan dievaluasi Diperbaiki di tata Warga rempang tetap bertahan di sana Dan itu saya kira bagus saja Karena konsepnya apa? Konsepnya investasi itu milik untung Investasi itu bukan menguasai sebuah pulau Untuk dirinya sendiri Apalagi untuk kepentingan geostrategis Gitu loh Kalau intinya investor adalah ingin untung Maka sebetulnya Mempertahankan warga rempang di sana Dengan pola manajemen Seperti Apa namanya Inti dan plasma Itu akan lebih simbiosis mutualistik Apa masalahnya? Nah Ada banyak kasus Dimana pemerintahan Ahok zaman di DKI Jakarta Tidak bisa menyelesaikan masalah Maunya bisa gusur-gusur saja Ternyata diselesaikan dengan pendekatan Yang dimiliki oleh Anies Baswedan Dengan manajemen yang pro rakyat Tetapi juga pro investasi Hasilnya bagus Ini yang tampaknya Ketika orang panik Ingin segera mendapatkan investor Bisa jadi untuk mendapatkan fee juga Kemudian tertunda-tunda Kemudian pakai alasan Bahwa Indonesia akan rugi besar Kenapa? Bukan Indonesia yang rugi besar Orang yang dal-dil-dul-dal-dil-dul itu Yang akan mengalami rugi besar Karena investasi Sinsi itu Tidak masuk Jadi tidak usah dibalik-balik Ya menurut saya Kalau tidak ada unsur Ketergesa-gesaan Ya Perusahaan selain Sinsi Juga diizinkan untuk masuk Berkompetisi secara normal Ya siapa yang bisa Menjalankan ini secara baik Tenang Dalam situasi non-konflik Horizontal Jadi tidak konflik dengan masyarakat Saya kira Ini akan ditempuh oleh perusahaan Yang tidak menjadi agen Untuk pengembangan geopolitik Misalnya Cina Ya Ini karena Purolempang Pemirsa Berada dalam posisi strategis Di Selat Malaka Yang itu merupakan Bukan saja jalur bisnis Tetapi juga Geostrategis Militer Maupun Ya Kementerian politik global itu Di Selat Malaka ini Jadi agak aneh juga Kalau dikatakan bahwa Investor besar Sinsi itu kabur Kemudian rugi Itu kalau gak ada Investor yang masuk lagi Ya Itu iya Kalau gak ada Investor yang masuk lagi Tapi kalau ada Investor yang masuk lagi Dengan transparansi yang lebih Saya kira Indonesia jauh lebih untung Rakyat rempang juga Jauh lebih untung Ini Pemirsa Tentang konflik agraria Pulau rempang Antara aparat keamanan Dengan masyarakat Masih terus terjadi Hingga Saat ini Ya Pasalnya Masyarakat masih Bersikeras Menolak untuk Dilakukan Relokasi Nah ini menurut Kepala Biro Humas Promosi dan protokol BP Batam Aryastuti Sirait Ya Dia mengatakan Jika masyarakat tetap Menolak Direlokasi Indonesia disebut Akan mengalami Banyak kerugian Karena bisa dipastikan Investor zinsi Glass Holding Ltd Gagal masuk Ke pulau rempang Kalau kalimatnya Hanya seperti Ini Iya Tetapi kalau Kalimatnya itu Ditata ulang Dan tidak terberhenti Sampai disitu Ya Bisa saja Zinsi Glass Holding Ltd itu Pergi Tetapi Membuka Kembali Investor Itu ditawarkan Kepada perusahaan Yang jauh lebih besar Mana ada Jadi rugi Ya kan Kalau investor Bisa melihat Oh ini Sestibility Bisnis Lebih Bagus Oh ini Kelayakan Ini Oh kita Dame dengan Rakyatnya Ya rakyat Bersyukur Karena kita Hadir disini Mana yang Akan rugi Gak ada Yang rugi itu Sekali lagi Adalah Makelar-makelar Yang sekarang ini Terikat Kamu akan dapat Komisi sekian Kalau saya jadi Masuk Kalau gak jadi Masuk Kamu gak dapat Komisi apa-apa Itu paling yang rugi Indonesia gak dirugikan Hanya memang Mungkin Tertunda Barang satu tahun Atau dua tahun Ya Dan itu Wajar saja Untuk satu Kemenangan yang Jauh lebih besar Ketergesa-gesa Itu justru Harus dihindari Apalagi harus Menyakiti rakyat Apalagi harus Membuat Apa ya Mengusir rakyat Yang hidup disana Dengan tradisi lama Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka Ya ini Keterbatasan Pejabat-pejabat Negeri ini Karena mungkin Mendewakan Investor Begitu dia Mendapatkan Investasi Oh Langsung Teriaknya Bukan main Kita bisa bandingkan Pemirsa Antara Indonesia Dengan Malaysia Indonesia ini kan Luhut Sudah datang Ke Tesla Ketemu sama Elon Musk Tidak hanya Sekedar Luhut Banyak menteri Juga datang Kesana Bahkan Jokowi Juga didatangkan Di Tesla Tapi kenapa Tesla tidak mau Investasi di Indonesia Ya Kenapa Tesla Kayak Meremehkan Jokowi Dia menghadapi Jokowi Hanya pakai Kayos oblong Sementara Jokowi Pakai seragam Di bawah Anak buahnya Pakai dasi Pakai jas Kenapa begitu Karena dia Melihat Bahwa Sustainability Dalam bisnis Dengan pemerintahan Jokowi Ini agak rawan Ya Konflik sosial Konflik kepentingan Lahan Antara investor Dengan rakyat biasa Ngeri-ngeri sedap Ya kan Nah Malaysia Berbeda Malaysia Mampu menciptakan Governor Management Yang jauh Lebih ramah Terhadap investor Ya Dan hasilnya apa Malah Tesla itu Buat ke kantor Di Malaysia Dan bisnis Di Malaysia Akhirnya Mobil-mobil Jauh lebih murah Ya Hanya sepertiga Dari mobil yang Biasa dijual Di Indonesia Bayangkan Seperti itu Kenapa Karena Anwar Ibrahim Itu Build trust-nya Yang membangun Kepercayaan Terhadap investor Itu tinggi Dia tidak perlu Datang Mendatangi Tesla Tidak perlu Mendatangi Elanmas Elanmas Diragukan Oleh investor Ya Biasanya Dia cari muka Kepada investor itu Dan apa yang terjadi Ya investor Bisa ngancam Macam-macam Ya kalau You tidak Menyingkirkan rakyat Saya tidak Jadi masuk Investor macam Apa yang Seperti ini Tidak ada Ya kan Nah karena itulah Tunggu saja Beberapa Waktu lagi Ya Untuk bisa Mendapatkan Kejelasan Bisnis itu Dalam pemerintahan Yang memang Bisa dipercaya Dan punya Kecerdasan Yang memadai Ya Bukan hanya Pencitraan Pencitraan itu Ya Ya itu Saya kira Satu hal Yang penting Kita pahami Ya Kalau misalnya Pemerintah menakut-nakuti Bahwa Indonesia Rugi besar Dan lain sebagainya Itu alasannya Apa Ya kan Dibantah dengan satu kalimat Ya kalau hanya Satu-satunya yang Investasi itu Sinsi Glass Holding LTD itu Tetapi kalau ada Perusahaan Glass yang jauh Lebih besar lagi Ya Dan dia juga Siap investasi Di situ Apa benar Akan rugi Ya Persoalannya kan Bagaimana menata Internal Atau Iklim investasi Dalam negeri ini Ya Dan Rata-rata Investor Itu maunya Diam Damai Menguntungkan Kalau ribet saja Dia ketakutan sendiri Ya Bisa jadi juga Walaupun mungkin Rakyat rempong ini Bisa dipindah Dengan paksa Belum tentu Sinsi itu akan Segera masuk Karena apa Takut terjadi Satu Pembalasan Di kemudian hari Ya Apalagi kalau Bergantinya Pemerintahan yang Akan datang ini Tidak menunjukkan Iklim yang sama Dengan yang dilakukan Oleh Jokowi Itu pemirsa Jadi Omong kosong Kalau seperti ini Logikanya Tapi kalau Logikanya dibalik Bagaimana Kalau ada Investor besar Yang besar lagi Dari Sinsi bisa masuk Dengan syarat menata Manajemen pemerintahan Itu lebih baik Ya Pasti Akan jauh Untung lebih besar Bagi bangsa Indonesia Bagi rakyat Rempang itu sendiri Atau Yang lain-lain Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh